Bukankah yang mulia itu merupakan istri yang sadar itu menggula metong? Aku perlihatinya sakit. Batin ku tertahan sama mengkara. Tanpa cinta, aku mesti bersanding. Yang mulia kendedes, ngomongnya biasa aja napa? Bisa kan? Kita mah rakyat jelata. Enggak ngerti omongan orang penggede, biasa aja ah. Maksud gue? Apa? Gue udah gak tahan nikah sama si itu tunggal metong yang gede itu berat tau gak sih lo? Yee, jame emang berat. Aduh, tunggul amatong itu ya. Gendut. Makanya emang berat yang mulia, aku tau rasanya kayak apa sama yang mulia, aku pernah merasakannya. Makanya. Kenapa? Tau deh, kapan ya Satria itu menang hampiri aku, datang kesini. Hah? Siapa yang mulia? Siapa? Kau gak tau? Siapa? Mau tau? Ya siapa? Ken arak gitu loh. Hah? Jangan. Jangan yang mulia. Jangan yang mulia. Bukankah yang mulia itu merupakan istri yang sadar itu menggula metong? Kenapa yang mulia? Tapi aku, aku yakin kalo ken arak itu jodoh aku. Masa sih? Namanya udah ken sama kan? Ah. Ken arak. Ken dedes. Ah, perasaan lo kali toh. Ih, bukan dengerin dulu. Awas. Bukan jalan, bukan jalan, bukan jalan. Bukan jalan, bukan jalan. Bukan jalan. Buat jalan buat Tunggul Amatung Sang Raja kita. Dan sekarang sebelah sini, sebelah sini. Kayaknya kita akan segera memeriksa dulu aman atau tidak. Aku tau aku perempuan loh. Hari gini gak punya handphone. Aman, aman. Bos, masuk bos. Aman. Aman loh. Permaisuriku sayang. Sedang apa rupanya gerangan dirimu? Ngelamun ya? Betau nanya. Ya ampun. Cantik-cantik kamu ternyata suka bercanda ya? Eh? Terima kasih. Bukan kamu! Kurang aja. Permaisuriku yang cantik. Terima kasih ya atas pelayananmu. Tadi malam itu loh. Eh, gak jelas. Pelayanan apaan? Loh tadi malam, aku kan masuk kamar kamu tau. Eh, saya duduk di luar. Jadi? Kamar siapa? Walah. Yang mulia memang mengkar. Aduh. Kamu. Apa ya mulia? Kamu memang kurang ajar ya? Kurang ajar, bos. Awas. Awas. Cepat. Ellen, tenang. Siapa? Cep, cep. Eh, eh. Ada yang bisa saya bantu? Gilandro. Yang ini kena mati. Yang ini gak mati-mati. Cep, cep. Abur mati. Siapa itu yang mulia ninja dari mana? Kurang ajar. Rupanya dia ingin mengobrak ngabrik kerajaan. Anda? Kau tau kesaktianku? Tidak ada senjata yang bisa menembus kulitku. Karena tebal gitu loh. Ya iyalah. Semuanya lemak gitu loh. Ketahan lemak. Eh, cacing germi. Tahan omonganmu. Mau aku pecat kau? Enggak. Nah. Ya ampun kanda. Sakti sekali. Kasiatnya apa sih yuk? Sederhana saja kasiatnya. Apa? Setiap pagi susu kudaliar dan sepuluh telur ontak. Wow. Jadi... Ya tau? Enggak ada keris yang bisa menembus kita? Tidak ada. Kecuali Permasuriku. Kecuali? Keris dari empu ganring. Yang hanya mampu menembus kulitku. Tadlu kendor nih. Baik Permasuriku. Kalau begitu, sekarang aku berkelana dulu. Sampai ketemu lagi. Kutunggu kau di kamar. Aku pasti datang ya mulia. Aku pasti datang ya mulia. Aku pasti datang. Aku pasti datang. Tadlu. Kurang ajar ini. Eh, ayo bangun. Ngambil honor. Bangun, bangun, bangun. Bangun, udah. Matinya udah. Cepat. Tadak ada yang mulia. Aku pasti datang ya mulia dengan penuh kasih ya mulia. Woi, woi, woi. Tidak penuh. Masuk. Aaaaah! Kenapa lewat cici? Siapa kenapa lewat cici? Gerah, panas. Aaaaah! Kan! Aaaaah! Nikmati aku, nikmati aku. Eh! Aaaaah! Aaaaah! Aku perusing lihat sebuah kemilau ketampanan. Aduh! Siapa ini? Saya udah tau kalau Kanda akan datang. Terima kasih. Terima kasih. Kanda. Bagaimana? Saya bisa membantu Kanda. Bantu apa? Untuk membunuh Tunggul Ametung. Oh. Dan Kanda bisa mengambil tahtanya. Kenapa? Tidak mau ngambil tahta. Terus ngambil apa lagi? Setelah itu, Kanda juga bisa mengambil saya. Ngambil kamu? Iya. Nanti ada Sultan yang marah. Kenapa sih mesti dibawa-bawa gitu loh? Tapi gimana cara bunuhnya ya? Kamu lihat gak bodinya tadi? Setu. Berapa lapis? Ratusan. Lebih. Saya tau caranya. Pakai Chrisnya. Apa? Dia hanya mati oleh Chris Empu Gandring. Eh aku kasih tau. Empu Gandring? Iya. Empu Gandring aja yuk. Oke. Kalau gitu kita come on. Lebih. Masih Jesus. Ya. Kalau gitu? Terima kasih.